Intro Sinopsis Layangan Putus Episode 2 Kamis 10 Februari 2022 Jack Office Meraja Lela Raya bocorkan kekinan Layangan Putus serial fenomenal Hadir kembali malam ini Setelah tayang perdana Di layar kaca RCTI Pada Rabu 9 Februari 2022 Di jam prem Pukul 18.30 WIB Layangan Putus yang dibintangi Oleh Reza Rahadian Putri Marino dan Anya Geraldine Sebagai pemeran utama Memasuki episode 2 Ceritanya makin seru Dan bikin penasaran Di layangan Putus episode 2 ini Suami Kinan Aris mulai bertingkah aneh Biasanya Aris menjadi sosok yang baik Sebagai family man Tapi berbagai keanehan Mulai terendus Kinan istrinya Pembantu Kinan Memberikan anting yang ditemukannya Di celana Aris Kinan heran Mengapa ada anting sebelah Di saku celana Aris Sementara Aris Terus bermesraan Dengan selingkuhannya Lydia Bahkan Saat ia memberikan kejutan Ke Lydia Lydia kaget Karena anting yang diberikan Cuma sebelah Aris pun ikut kaget Berikut sinopsis Aris lengan putus episode 2 Pada kamis 10 Februari 2022 Jack office meraja lela Saya bocorkan kekinan Perselingkuhan Aris dan Lydia Danila semakin meraja lela Di setiap kesempatan Aris selalu merindukan Lydia Bahkan Saat bersama raya Anaknya pun Aris merasa Masih menerima telepon dari Lydia Yang diberi nama Jack office Agar istrinya Kinan Tidak curiga Raya pun membocorkan Kalau istri om Jack Menelpon papipnya Kinan mulai mencurigai Om Jack itu siapa Ia pun mulai menyelidiki Siapa Jack yang selalu Menelpon suaminya Aris panik Mencari satu anting yang hilang Ia khawatir ditemukan oleh Kinan Dan benar saja Saat Aris pulang ke rumahnya Kinan mengatakan Menemukan anting di celanda Aris Ini milik siapa Aris tak bisa mengelak lagi Ia akhirnya berbohong Kalau anting itu Akan diberikan kekinan Sebagai hadiah kejutan Kinan yang sedang hamil pun senang Diberi kejutan oleh Aris Akhirnya Anting berlian tersebut Digunakan oleh Kinan Lydia ngambek Karena tidak diberikan anting Akhirnya Aris meminta Lydia Untuk membeli anting sendiri Dan memberikan sejumlah uang Saat ke toko perhiasan Lydia melihat Aris dan Kinan Sedang memilih anting Untuk lola sahabat Kinan Untuk pertama kalinya Lydia bertemu dengan Istri selingkuhannya Tapi Kinan Tak menyadari Perempuan yang meminta Tolong kepadanya Untuk memilikan anting Adalah selingkuhan suaminya Sebelumnya Aris awalnya Bersikap sangat manis Pada anak dan istrinya Ia sangat sayang keluarga Padahal posisinya Mapan dan sibuk Tapi Aris mulai Tak punya waktu Untuk Kinan Dan anaknya Yaitu Raya Aris sering pulang malam Dan bekerja Di hari libur Bahkan Saat Kinan Mengantarkan makanan Ke kantornya Ternyata Aris Tak berada di kantor Aris sering mendapatkan Telepon dari Jack Office Saat menelpon Jack Office Aris selalu Tak bisa diganggu Kinan pun menyum Bau parfum Yang berbeda Di baju Aris Bahkan Aris sering pulang Dengan baju berantakan Dan kancing Yang tak sesuai Kinan mencurigai Miranda Teman bisnis Aris Memiliki Afair dengan suaminya Kinan pun Dekat Menggerebek Miranda Yang ia curigai Punya Afair Dengan suaminya Kinan mengikuti Miranda Hingga ke hotel Ia pun Mendobrak Masuk ke kamar hotel Tapi yang Kinan Temukan Bukan suaminya Tapi Miranda Yang sedang Berselingkuh Dengan lelaki lain Miranda sangat marah Dengan kelakuan Kinan Sementara Kinan Berasa malu Karena telah salah orang Menggerebek orang Untuk episode selanjutnya Terus saksikan postingan Dari Ifar Production Terus saksikan Terus saksikan Terus saksikan Terus saksikan